Bayangkan sebuah dunia, tapi alih-alih air lautannya terbuat dari metana. Yap, benar! Bukannya berenang di H2O kamu akan mengarungi CH4, itu seperti minuman bersoda versi alam. Lautan seperti itu sebenarnya ada di salah satu bulan Saturnus, yaitu Titan. Faktanya, metana dan etana di Titan memiliki peran yang mirip dengan air di bumi. Keduanya berputar di atmosfer dan membentuk awan yang pada akhirnya turun ke permukaan. Keduanya ditemukan oleh wahana antariksa Cassini-Huygens, dan ternyata seluruh cadangan minyak di bumi bisa ditampung di salah satu genangan air di Titan. Bahkan, bukit pasir gurun di Titan mengandung lebih banyak bahan organik daripada seluruh cadangan batu bara di bumi. Siapa sangka kalau Titan adalah tempat yang tepat jika kamu membutuhkan bahan bakar untuk mobilmu? Nah, tentu saja ada beberapa hal yang membedakan danau metana dengan danau air. Pertama, suhu di Titan itu sekitar minus 179 derajat Celcius. Rasanya seperti berendam di dalam segelas raksasa nitrogen cair. Kayaknya nggak cocok buat mantai ya. Metana juga nggak sepadat air, jadi kalau kamu berenang di lautan seperti itu, kamu akan mengapung seperti balon. Sisi terangnya, ini akan membuat gaya punggung menjadi jauh lebih mudah. Selanjutnya, meskipun ombak air bisa jadi sangat megah, sayangnya kita tidak bisa mengendarainya di Titan. Cassini tidak mendeteksi adanya ombak besar di sana. Mungkin karena angin musiman yang lemah, atau karena sebagian danau di sana jauh lebih kecil daripada danau-danau di bumi. Tapi, kita tidak tahu pasti. Oh iya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau lautan terbuat dari metana, apa kita bisa membakarnya? Secara teknis bisa. Metana adalah gas yang sangat mudah terbakar. Jadi, jika kalian menyalakan korek api di lautan metana, kalian akan mendapatkan kobaran api yang cukup mengesankan. Tapi, tentu saja berbahaya. Jadi, dengan semua perbedaan ini, muncul pertanyaan, seperti apa planet dengan lautan seperti itu? Nah, kita bisa menebak-nebak dengan melihat Titan. Pertama, atmosfernya yang sebagian besar terdiri dari metana akan sangat tebal. Atmosfer Titan mencapai hampir 595,5 km ke angkasa. Dan tekanan atmosfer di sana 60% lebih besar daripada tekanan atmosfer di bumi. Jadi, kalau kamu ingin merasakan sensasi berenang sangat dalam di lautan, inilah kesempatanmu. Selain itu, metana adalah gas rumah kaca kuat yang memerangkap panas matahari dengan sangat baik. Itu sebabnya planet kita akan menghangat lebih cepat daripada sauna. Kamu mungkin bertanya, kenapa Titan sangat dingin? Ini karena jarak Titan sangat jauh dari matahari dan cahaya tidak sampai ke sana dengan baik. Tapi, jika kita menempatkan planet kita ini di suatu tempat di tengah-tengahnya, maka temperaturnya akan cukup nyaman. Sebenarnya, lautan metana di sebuah planet bisa membuat iklim menjadi lebih baik. Planet ini akan menjadi tempat berkembangnya awan metana. Seperti di Titan, awan metana bisa membentuk kabut berwarna oranye atau kabut asap yang akan membuat planet kita tampak misterius. Akan sulit untuk melihat kita dari luar angkasa tanpa teleskop khusus. Dan jangan lupakan badai metana. Badai metana juga terkadang membasahi permukaan. Jadi, jangan lupa bawa payung ya. Tapi, setidaknya, senyawa-senyawa yang berat dan kaya karbon itu akan menghasilkan padang pasir yang indah. Dan terakhir, perbedaan yang paling penting nih. Meskipun lautan air di bumi dipenuhi berbagai macam makhluk hidup, kita tidak tahu apakah ada kehidupan di lautan metana Titan. Jika ada, makhluk-makhluk itu pasti sangat tangguh untuk bisa bertahan hidup di kondisi yang ekstrem. Jika kehidupan ada di planet seperti itu, maka akan sangat berbeda dengan yang biasa kita lihat di bumi. Sebagai contoh, mikroba mungkin bisa bertahan. Makhluk kecil yang tangguh ini bisa bertahan hidup di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan yang ekstrem. Jadi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa berkembang di lautan metana. Lalu, gimana dengan kita dan hewan? Nah, ilmuwan Robert Zubrin berpikir bahwa Titan merupakan tempat yang tepat bagi manusia untuk berkoloni di tata surya kita. Menurutnya, bulan kecil ini punya semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Dan jika itu bisa dilakukan di bulan tersebut, maka itu juga bisa dilakukan di planet lain. Sebagai permulaan, kita butuh oksigen untuk bernapas. Kita bisa menggunakan nitrogen dan metana di atmosfer untuk membuat udara yang bisa dihirup dan bahan bakar roket. Kita juga bisa menggunakan elemen-elemen ini untuk membuat pupuk dan menumbuhkan tanaman. Selanjutnya, kita membutuhkan air. Karena lautan terbuat dari metana, kita tidak bisa meminumnya. Kita harus menemukan dan menciptakan sumber air. Para ilmuwan meyakini bahwa air itu mungkin tersembunyi di bawah permukaan Titan bersama dengan amonia. Kita bisa menggunakannya untuk minum atau menciptakan lebih banyak oksigen. Dan dengan semua sumber daya ini, kita bisa membuat koloni mandiri bahkan di tempat yang memiliki lautan metana. Gampang kan? Meski selalu ada alternatif, mungkin kita bisa menjadi penghirup metana. Kita berevolusi menjadi organisme yang menggunakan metana sebagai pengganti oksigen. Sebagai contoh, kita bisa memiliki paru-paru yang besar karena kita harus menghirup udara dalam jumlah yang jauh lebih besar karena metana lebih tidak padat daripada oksigen. Tapi ini hanyalah fiksi ilmiah. Lautan metana bukan satu-satunya lautan yang tidak biasa di luar angkasa. Ternyata lautan di planet berlian mungkin lebih aneh lagi. Contohnya, WASP-12b. Eksoplanet yang berada 1.200 tahun cahaya dari bumi ini mungkin punya lautan ter. Iya, benar, ter. Planet ini memiliki lebih banyak karbon daripada oksigen. Yang berarti kerak planet ini mungkin terbuat dari bahan-bahan seperti berlian dan grafit, bukannya mineral silika seperti granit. Bayangin kalau kamu menginjakan kaki di planet ini, hal pertama yang kamu lihat adalah pantai-pantainya yang terbuat dari lumpur hitam. Seperti berada dalam mimpi buruk, di mana kamu terperangkap dalam pasir hisap yang terbuat dari lumpur lengket. Jadi, lupakanlah pantai berpasir dan air jernih yang biasa kamu lihat, karena di sini kamu akan menjalani kehidupan yang tidak biasa. Pakaian renangmu akan diganti dengan pakaian hazmat, dan kamu akan membutuhkan sepatu bot yang kokoh untuk berjalan di permukaan yang lengket. Tapi kenyataannya, WASP-12b bukanlah tempat untuk mencari ilmu geologi dalam bentuk apapun. Tempat ini terlalu panas untuk sesuatu yang bisa bertahan hidup, apalagi berkembang. Tapi mungkin saja ada eksoplanet lain yang lebih kecil dan mirip tempat kita bisa hidup. Mungkin kamu berpikir, lautan, ter, itu omong kosong. Tapi tau nggak, ada lho danau aspal alami sedalam 246 meter di bumi, namanya Danau Peach, dan terletak di Trinidad. Danau ini terbentuk ketika minyak dipaksa naik ke permukaan, dan komponen-komponen yang lebih ringan menguap meninggalkan aspal yang lebih tebal dan berat. Danau ini ternyata rumah bagi ekosistem mikroba yang berkembang pesat. Jadi kalau kamu ingin tinggal di planet seperti itu, setidaknya kamu nggak akan sendirian. Kamu akan ditemani oleh banyak bakteri, jamur yang suka berpesta dengan karbon yang ada di aspal, dan arkea yang hidup dengan metana. Dan terakhir ada lautan batuan cair. Bener! Bayangkan sebuah dunia di mana lantai adalah lava, bukan hanya sebuah permainan, tapi kenyataan. Selamat datang di 55 Cancree E, sebuah planet yang sangat panas, sehingga seluruh bagian yang menghadap bintangnya diselimuti oleh magma. Ini seperti adegan yang ada di sampul album heavy metal. Tapi jangan khawatir, sisi lain dari planet ini sedikit lebih dingin, jadi setidaknya kamu bisa keluar dari lava dan mengatur napas. Kalau ingin berpetualang, kamu bisa pergi ke Koro 7B, bumi super lain yang lautan lavanya sama panasnya. Tapi kali ini sisi malamnya juga tidak menawarkan banyak waktu istirahat, masih ada letusan gunung berapi yang konstan, seperti semacam pertunjukan kemang api. Para ilmuwan masih terus mencari tahu, kenapa planet-planet ini sangat panas dan belum juga mendingin. Mungkin planet-planet ini memang pandai menahan panas, atau mungkin temperamenya buruk. Apapun itu, mungkin yang terbaik adalah tetap bermain lantai lava di atas tanah dan biarkan planet lava yang sesungguhnya menjadi urusan orang lain. Semua keragaman samudera ini menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta selalu penuh kejutan. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan kreatifitasnya, meski belum cocok untuk dijelajahi manusia, tapi samudera-samudera ini menantang pemahaman kita tentang apa yang mungkin ada di luar dunia kita. Yuk kita terus menjelajah!